Intro Jauh di dalam hutan, hiduplah seekor sigung yang sangat pemaluh. Jika ada binatang lain melintas, bukannya menyapa, sigung lebih memilih menundukkan kepalanya atau bersembunyi di balik pohon. Padahal, sigung memiliki warna bulu yang indah, ekor yang cantik, dan hidung yang lucu. Tapi, sigung lebih suka menyendiri. Ketika binatang lain asyik bermain bersama, dia memilih duduk dan menonton di balik semak-semak. Sigung juga lebih memilih mencari makan di malam hari ketika teman-temannya sudah tertidur. Jadi, tidak akan ada yang memerhatikannya, dan dia bisa leluasa berlari lincah mengejar mangsa. Suatu kali, sigung diundang ke pesta ulang tahun landak. Tapi, sigung memilih tidak datang. Sebenarnya, sigung bukan tidak mau datang. Dia hanya malu pada teman-temannya. Tapi, apa sih yang membuatnya malu sampai tidak mau bertemu siapapun? Rupanya, sigung tidak percaya diri dengan aroma tubuhnya yang khas. Dia ingin sekali membuang kantong di bawah ekornya yang bisa menyemprotkan bau busuk dan membuat binatang lain pinsan. Sigung hanya tidak ingin menyakiti atau mengganggu teman-temannya. Sigung tak mau kejadian bersama ular terlulang kembali. Saat itu, sigung sedang asyik mencari makan dan dikagetkan oleh kehadiran ular. Sigung pun segera mengeluarkan bau tak sedap dari ekornya dan membuat ular pingsan. Sigung menyesal. Dia tidak sengaja melakukan itu. Tapi, bukannya minta maaf, sigung memilih kabur dan bersembunyi di dalam sarangnya selama berhari-hari. Sejak saat itu, dia tidak mau mendekati binatang lain. Cerpelai, sahabat sigung, tahu akan hal itu. Dia pun diam-diam meninggalkan hadiah di dalam sarang sigung. Awalnya, sigung ragu-ragu saat melihat kotak berpita itu. Tapi karena merasa penasaran, dia pun membukanya. Wah, rupanya, cerpelai menghadiahkan sebotol parfum. Sigung lalu menyemprotkan parfum itu ke seluruh tubuhnya. Dan, hmm, aroma harum pun tercium. Sigung jadi percaya diri. Dia berani keluar rumah dan bermain bersama teman-temannya. Dia tidak takut dengan aroma tubuhnya yang bau. Cerpelai senang melihat sigung kembali ceria. Teman-teman sigung pun semakin banyak karena dia tidak memilih teman. Tapi, seminggu kemudian parfum sigung habis. Sigung kebingungan. Padahal nanti sore dia berjanji akan datang ke rumah musang. Jika kamu menjadi sigung, apa yang akan kamu lakukan? Tidak datang ke rumah musang atau datang ke rumah musang ya? Pilih salah satu dari dua video ini ya untuk melanjutkan ceritanya. Selamat menikmati. Terima kasih.